Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali bersama kami dari Project Oke sahabat kali ini saya habis ini nih ambil tanah umus bambu saya ambil sedikit daun-daun bambunya juga kalian inget konten-konten yang ini nih konten saya yang ini saya akan coba untuk ganti media juga ya kebetulan itu polybagnya udah hancur saya sengaja enggak pakai pot atau apa karena memang untuk program sendiri itu lebih ribet bagi saya kalau langsung program di pot-pot plastik atau pot gitu ya jadi enaknya polybag dan kenapa saya pakai polybag untuk yang punya lahan sih bebas sebebas aja ya itu lebih bagus di lahan terbuka langsung ground semi ground atau apa gimana gitu pakai talang kalau saya disini di pekarangan rumah sangat sempit disini dan di kebun pun udah banyak jadi enggak ada tempat lagi saya mau nanti rekomendasiin sih ada kebun disana mau saya melihat kelola juga entah kapan nih Oke sahabat saya akan ambil dulu bahannya yang ini lihat ya oke saya ambil dulu biar jelas ya oke yuk simak oke sahabat nih yang udah pernah saya di konten apa di konten kan ya saya manufarkan lagi berada di back dan untuk mahkota saya pakai yang ini nanti oke dan untuk kedepannya sih bisa jadi ada pergantian juga ya kita Renov lagi oke oke kita langsung ganti media aja yuk check it out oke sahabat eh dari apa pengarahan akarnya saya akan arahkan yang akar ini dia terlalu kaku ya jadi lagi nangkal saya kawatir oke yuk selamat menikmati oke seperti ini kira-kira oke seperti ini kira-kira video media nya ya saya pakai tanah bambu ya yang ada daun bambunya juga yang udah kering-kering seperti ini dan saya campur dengan kokopit oke sahabat untuk media selanjutnya untuk ke atas ini ya saya pakai media yang yang betul-betul poros dan untuk menjaga suhu untuk sancang sendiri dia pengennya hangat jadi saya akan eksperimen sekaligus disini saya akan memakai limbah dari akar bawang seperti ini yang sudah benar-benar kering sekali dan tetangga saya akan bandar bawang jadi banyak limbah-limbahnya yang dibuang saya coba ambil dan tanahnya pun kebetulan tanah gunung kita pakai oke yuk cekidot oke sahabat karib penanaman sudah selesai dan reposisi untuk akar sudah beres kita tunggu perkembangan berikutnya ya dan semoga saja dari eksperimen ini membawakan hasil yang lumayan bagus dan maksimal untuk kedepannya karena memang untuk sancang sendiri di daerah saya khususnya ya karena dingin banget iklimnya jadi perkembangannya agak lumayan lambat sahabat beda dengan di daerah jawa dan Bali kayak gitu dia cuacanya hangat bahkan panas dan sancang lebih suka panas gitu walaupun disini musim kemarau ini kalau malem dinginnya minta ampun sahabat dan nggak terlalu panas juga kalau siang jadi saya medianya akalin dengan akar-akar bawang ini yang sudah lapu karena akar bawang ini dia punya hangat jadi kalau dia dipakai media untuk pohon-pohon sayuran contoh kecilnya cabe atau apa ya dia mati karena ini terlalu panas untuk jadikan media ya khususnya sayuran jadi saya coba disini oke sahabat itu aja persembahan dari karib project semoga bermanfaat dan saya tidak ada maksud menggurui ini karena ini sekedar sharing saja sekalian dan saya juga belajar semoga kalian yang lebih tahu mungkin bisa bolehlah silahkan komen-komen di bawah barangkali ada ya punya metode lain untuk di media khususnya untuk penanganan di cuaca dingin ini gimana jadi biar nanti saya coba juga gitu ya sahabat oke salam semangat semoga kalian sehat selalu sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh